Zundel Bolong Film ini rilis pada tahun 1981 Diperankan oleh Susanna Misalkan seorang pekerja seksual yang bernama Alisa Hidupnya berubah setelah menikah dengan Hendarto Yang diperankan oleh Barry Prima Citanya, diawali ketika Alisa mampir ke sebuah toko butik Ia suruh untuk memperagakan pakaian Yang ada di butik tersebut Oleh Rudy, sang pemilik toko Melihat kecantikan Alisa Rudy menggodanya Namun, Alisa menonoknya dengan halus Kejadian ini membuat Rudy marah Dan merencanakan niat jahatnya Rudy menyuruh anak buahnya untuk menculik Alisa Lalu dibawa ke gedung tua Di gedung tersebut Alisa diperkosa oleh Rudy secara bergantian Bersama anak buahnya Tak tinggal diam Alisa melaporkan kejadian itu ke polisi Karena tidak ada saksi saat Alisa diperkosa Hakim memutuskan bahwa Rudy dan kawan-kawan tak bersalah Hal ini membuat Alisa menjadi geram Alisa mendapat kabar bahwa suaminya akan pulang Alisa bingung menghadapi masalahnya Karena frustasi dan merasa perdosa Akhirnya, Alisa buruk diri di kar mandi Sejak kematiannya Arwah Alisa bergentayangan sebagai sendol bolong Dan ingin bahas dendam pada orang-orang yang telah menjolomi minyak Sedikit penduduk sekitar Kumpulan digangguk oleh Satsungguh bolong Arwah Alisa akan selalu bergentayangan Selama musuh-musuhnya masih hidup Adegan paling ikonik di film ini adalah ketika Satsungguh bolong makan sate dan soto Satsungguh bolong makan sate dan soto Satsungguh bolong makan sate dan soto